Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Dimudah lancarkan segala aktivitasnya Dilapangkan rezekinya Berkah barokah dan diberikan umur yang panjang Amin Di tayangan kali ini saya akan membahas tentang Ciri-ciri pemakai susuk dan akibat yang ditimbulkan karena memakai susuk Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Lelucing Rahayu, Sugimidangetakan Percaya tidak percaya di zaman yang modern ini masih banyak loh ada saja orang yang ingin menggunakan susuk Alasannya adalah bisa digunakan untuk meningkatkan Dan kepercayaan diri kemudian untuk mempercantik Ataupun mempertampan wajah Meningkatkan aura, untuk kewibawaan, untuk memikat hati, untuk menambah stamina ataupun tenaga ya biasanya untuk fisiknya Kemudian ada juga untuk mempermudah pekerjaannya, membantunya Dan jika Anda ingin mengetahui apakah seseorang itu memakai susuk atau tidak itu bisa dilihat dari yang pertama Auranya ini ya wajahnya itu berseri dan memancar ya tidak seperti biasanya Kemudian dia memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi Yang awalnya pemalu menjadi orang yang sangat percaya diri Ngomongnya, tatapannya, bicaranya Kemudian yang ketiga Dimanapun dia biasanya itu banyak yang menyukai apalagi orang-orang yang ada di dekatnya Dikarenakan itu pengaruh dari susuknya Yang keempat, orang akan sulit melupakan ya dan akan selalu teringat pada orang yang menggunakan susuk Kenapa? Dia sudah terpikat, terkena aura dari susuknya Yang kelima, ketika orang yang memakai susuk biasanya kalau jalan lewat itu memiliki aroma yang berbeda ya Mak breng gitu baunya seperti wangian bunga Kemudian yang keenam itu biasanya orang yang memakai susuk itu malas melakukan ibadah Kenapa? Karena dalam tubuhnya itu sudah ditanami oleh sesuatu yang membuat memancarkan auranya Yang tidak alami ya Jadi sesuatu makhluk goib yang dimasukkan ke dalam susuknya itu Makanya dia malas sekali untuk melakukan aktivitas ibadah Yang ketujuh, biasanya apa yang menjadi omongannya itu diikuti orang ya Dan apa yang menjadi keinginannya itu biasanya dituruti Ini biasanya targetnya ini yang manut ya ngikuti Kemudian yang kedelapan itu dia memiliki tenaga yang power Seperti tidak memiliki capek Jadi kalau melakukan sesuatu itu tidak ada capeknya Seperti stamina itu bagus saja gitu Kemudian yang kesembilan ini memiliki sesuatu yang tidak lazim ya Aneh Yaitu biasanya berkaitan dengan pantangannya Jadi dia memiliki kebiasaan yang tak lazim Ini hal yang sepele menurut kita Tapi itu pantangan bagi dia Kalau anda ingin tahu lebih dalam ciri-ciri orang yang memakai susuk Biasanya dia akan menghindari pantangan-pantangannya Seperti dia tidak berani makan pisang emas Kemudian dia tidak berani makan daun kelor Atau le di gepiok daun kelor Dia pasti akan sangat marah Kemudian yang ketiga Dia tidak berani makan sate yang masih ada tusuknya ya Makan sate yang langsung gitu Kemudian yang keempat Dia tidak berani lewat di bawah jemuran Kenapa kok demikian? Karena kalau dilanggar pantangannya Maka susuknya ini akan gogrok, luntur, sudah tidak ampuh lagi ya Makanya mereka menghindari hal-hal yang menjadi pantangan mereka Lalu dampak atau akibat yang timbul si pemakai susuk ini apa? Yang pertama adalah bahayanya Kalau susuk ini sudah luntur, sudah tidak ampuh Maka wajahnya ini keadaannya akan kembali seperti semula Atau bahkan lebih buruk Kenapa? Karena auranya sudah disedot sama susuknya itu Kemudian yang kedua Ini bisa menyebabkan depresi Makanya seseorang yang memakai susuk Kok tiba-tiba dia menjadi aneh Marah-marah tidak jelas Ya seperti orang yang maaf gak waras itu karena apa? Karena depresi Pengaruh dari makhluk gaib yang masuk ke dalam susuknya itu Yang ketiga Bisa menarik makhluk gaib untuk mendekatinya Kenapa? Karena dia sudah memiliki semacam magnet ya Untuk menarik makhluk gaib memasukinya Yang keempat Ini parahnya bisa terjadi kesurupan ya Kemudian yang kelima Ini yang lebih parah lagi Mungkin ya Belum sampai dilepas susuknya ketika dia sudah waktunya Dalam arti waktunya berpulang meninggal ya Kok masih ada susuknya itu Biasanya itu sakaratulnya dia itu sekarat gitu loh Sulit gitu untuk cepat melewati sakaratul mautnya itu Bahayanya itu Makanya ketika anda pernah melihat seseorang yang gak meninggalnya lama Dia prosesnya meninggalnya itu lama Kemungkinan itu ada susuk dalam tubuhnya yang belum terlepas Makanya kalau orang Jawa dulu meninggalnya itu Dimandiin dengan daun kelor Sampai sekarang pun juga begitu ya Karena menurut lulur Jawa Kenapa kok dimandikan dengan daun kelor Supaya yang ada di tubuhnya itu bisa luntur Bisa terlepas dari tubuhnya Nah itu tadi ngedulur yang bisa saya sampaikan Ini juga untuk referensi bagi anda yang mungkin ingin pasang susuk Dilihat dulu ini akibatnya ya Tidak sebanding dengan manfaat yang anda dapatkan Disini saya hanya mengedukasi bahwa sesuatu yang berhubungan dengan gaib itu Pasti akan ada akibatnya Jadi dipikir-pikir dulu jangan sampai kita salah jalan Baik dulur itu tadi yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang terkenal Saya Fitri Ika Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh